Hai rumput kayaknya yang ini guys bau-baunya tuh kayak aroma-aroma kentut Astaghfirullahaladzim memang bawah daun kentut ini ternyata daun kentut guys lumayan buat sayur di rumah ya guys ya ini daun kentut nih guys nah ini nih ya walaupun mancing kita enggak dapat ya tapi kita dapat sesuatu yaitu tanaman sehat kayaknya nih nih kalau dulu saya sering makan ini tapi sekarang kita coba lagi ya lama ya mungkin waktu SD dulu si orang tua saya ini namanya daun kentut guys kita tarik-tarik dulu ya guys ini daun kentut nih guys daun kentut baunya luar biasa bah aromanya mungkin anda pernah ya ini kalau nggak salah namanya kalau tidak daun yang dinamakan daun kentut atau daun sembuan sembuan bilang orang kalau tidak salah ini itu namanya daun sembuan ya buat aroma-aroma biasanya dibuat botok ya ini kita sayur atau sayur biasa sayur bening atau sayur asem nggak apa-apa dah nanti kita pilih di rumah nah ini yang muda yang masih puncup kalau nggak percaya ah bahunya geser oh lama saya nggak makan ini mau dari SD ya orang tua saya dulu biasa dicampur botok baru dicampur udang adakan botok atau kan kubur kelapa ini agak tua-tua kita ambil agak-agak puncup aja guys ya ini namanya daun kentut mancing nggak dapat dapatnya sayuran ya udahlah kita nikmatin aja yang tentunya agak mudah-mudah saja ya daun kentut nanti kita olah jadi masakan sayur bening atau sayur asem ini tanaman menyehatkan ya guys yang nggak bisa kentut ya cari aja daun kentut nanti akan bisa kentut sepuasnya Anda yang penting ada etikanya ya mungkin disini aja cukup lah buat campuran sayur sayur asem atau sayur bening kalau banyak biasanya dibuat botok diremes-remes ya ini alhamdulillah kita dapat daun kentut ya ini yang dikasih rejeki ya kita nikmatin saja ini mungkin pemirsa mau lihat ya nah ini daun kentut nih ciri-cirinya ini daun kentut ini pucuknya tuh baunya luar biasa lama-lama saya bisa muntah ya tapi kita coba dulu karena lama sudah mulai dari SD berapa tahun ya mungkin ada 15 tahun sudah atau 20 tahun saya nggak makan ini kita pilih saja yang muda-muda ya coba saja lah coba sampai disini guys nanti kita olah sebagai sayur kita campurkan saja sayur asam atau sayur bening mungkin informasi yang saya sampaikan semoga bermanfaat daun kentut maknyus rasanya baunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh